Berdasarkan laporan Economy SEA 2021, kontribusi sektor ekonomi digital terhadap perekonomian Indonesia mencapai 70 miliar dolar AS, yang secara tahunan meningkat 49 persen. Angka tersebut pun diperkirakan akan terus tumbuh hingga 146 miliar dolar AS pada tahun 2025 mendatang. Seiring dengan hal tersebut, seperti diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Kooperasi dan UKM, Edi Satria dalam webinar Think20 atau T20 pada 17 Mei, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pengembangan UMKM, di mana pihaknya memiliki sejumlah program transformasi. Hal yang sama diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang menyebut fashion, kuliner, dan kerajinan tangan dapat meningkatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, sehingga menunjang beberapa upaya yang telah dilakukan pihaknya, guna meningkatkan kualitas talenta dalam hal tersebut. Has various digital talent incubations programs, such as Bapak Rekraft Developer Day, Bapak Rekraft for Startup, Bapak Rekraft Digital Talent, and Bapak Rekraft Digital Entrepreneurship. We have three transformation programs in our office. First is of course transformation from informal to formal micro enterprise. The second is transformation in digitalization, as I mentioned before, and using up the innovation. Yang juga ikut mendorong peningkatan sektor ekonomi digital adalah karena banyaknya pelanggan yang menjaga jarak karena pandemi COVID-19, sehingga memilih membeli produk secara daring, serta mendorong UMKM berkembang dari penjualan secara konvensional menjadi digital. Tim kantor berita antara mewartakan.